Kita belajar nih semua, bahwa kita tidak boleh ngomong begini, tidak boleh ngomong begitu. Gue sih, gue usah sama-sama-sama sih deh. Udah, mending laporin aja deh langsung ke polisi. Udah gue lagi ya, jadi sebenarnya gini ya, kita tuh saat podcast tidak ada kepikiran, atau menginginkan, atau menghina siapapun di situ. Itu kan sebenarnya cuma bicara santai aja. Cuma kalau setiap bikin podcast, atau setiap bikin stand-up comedy, selalu ada yang merasa tersing, dia terhina, ya gimana kita bisa berkreasi, berkreativitas tinggi gitu loh, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lagi gelutin. Jadi serba salah dibilang yang katanya menghina pekerja sosial, tukang sapu jalan tol, padahal nggak ada sedikit pun terbesit di otak ini. Di otak gue, atau di otak Omdet itu untuk menghina gitu. Jadi itu spontanitas aja. Jadi kalau misalkan ada yang merasa yang tersinggung, ya kalau mohon maaf nanti kayak Rahel ya. Ya gimana ya, harus gimana gitu. Jadi maunya bagaimana gitu aja. Kalau, kan gue pun udah komen di feed-nya Omdet kan, ya kalau memang mereka mau melanjutkan ke jalur hukum, ya silahkan gitu. Berarti itu kita nanti bisa belajar nih semua, bahwa kita tidak boleh ngomong begini, tidak boleh ngomong begitu. Gue sih, usah somasi-somasi, ya mending laporin aja deh langsung ke polisi. Iya. Capek soalnya. Maksudnya kalau lo cuma mensomasi, cuma mau dapat, dapat apa yang namanya, dapat, apa, balesan dari kita berdua, ya gue pun bingung gue mau ngomong apa. Karena kalau ditanya nanti pun gue nggak ada niatan untuk menghina siapapun. Tapi kalau mereka merasa terhina, atau mereka jadinya tersinggung, balik lagi sih ke pemikiran mereka masing-masing. Justru gue tuh bangga banget sama pekerja-pekerja sosial yang berani menguang waktu, menaruh taruhan nyawa, untuk bersihin jalan, gue tuh salut banget. Mungkin gue kalau disuruh kayak gitu, gue nggak bisa. Dan mereka rela untuk memberikan wakunya untuk negara. Oke. Tapi ini karena merasain nggak salah ucap gitu? Nggak, buat gue nggak ada yang salah sih. Karena memang kita tidak, emang gue ngomongin sambil ketawa. Nggak kan? Nginye, krebarin. Nggak kan? Jadi, apa? Jadi yang mana? Gue juga bingung yang mana yang dibilang katanya merendah, yang mana? Kecuali gue ngomong sambil, hehehe gitu kan. Baru gitu, gue menyadari, jadi nggak ada, gue. Muka gue flat, mukanya Om Teddy juga flat, jadi nggak ada. Maksud apapun, tujuan apapun. Kembali ini kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.